Halo teman dolan, selamat datang di channel doyan jalan-jalan alias dolan channel yang menjadi inspirasi jalan-jalan kamu ya masih di citra majaraya, kali ini ya minggu ini bisa dibilang judulnya adalah minggu citra majaraya kita upload video-video ini di minggu ini khusus untuk update klaster-klaster citra majaraya ya teman dolan nah kali ini yang mau kita kelilingin adalah klaster kesayangan kita nih klaster kuta indah ya kemarin tuh bulan lalu sempat bilang kayaknya ini yang terakhir deh kita keliling disini untuk melihat update pembangunan tapi ya kayaknya kurang lengkap gitu kalau kita belum keliling sini pengen lihat lagi kondisi terbaru kuta indah ya teman dolan nah klaster kuta indah ini adalah salah satu klaster yang istimewa dimana di dalam sini ada villa kuta indah dan taman kuta indah dimana yang taman kuta indah ini bisa dibilang baru selesai ya dibangun tuh udah cantik ini dia kita sempat mengikuti progresnya dari ini masih rata dengan tanah sampai sekarang udah pada cantik berdiri begini nah ini kalau misalnya kita lihat udah pertamanannya ini juga udah melitata tuh udah ada di sangga nih pohon-pohon masih kecil-kecil kurus-kurus bahkan ada yang batang doang itu karena masih baru-baru banget ya di taruh ya jadi kita maja raya juga memperhatikan untuk pertamanannya ya nah ini kan batangnya ini baru batang doang di sangga semoga nggak mati itu ya yang cuman batang doang nah ini daunnya masih kecil-kecil masih sedikit begitu nanti lama-lama akan lebat ya kita akan berkeliling apakah sudah ada yang menghuni ya sepertinya sih masih sepi-sepi aja sih teman dolan karena memang ini bener-bener baru banget begitu ya ya oke kita putar-putar lagi buat teman dolan yang ambil rumah di kota indah atau taman kota indah khususnya ini adalah yang tipe rumah tumbuh begini ya nah mungkin udah banyak yang serah terima kunci begitu mungkin udah bisa nih ready untuk ditempati udah mulai bisa menengok rumahnya atau udah mau pindahan atau ya kalau cuman pengen untuk berkunjung sesekali nih sudah bisa dilihat teman dolan karena udah rapih begini ya oke tadi mentok sekarang kita balik lagi ke bagian semula ya ini kalau teman dolan lihat tanahnya tuh luas-luas ya disini yang di taman kota indah oke berkeliling lagi ada bagian yang kosong gitu sih memang lahannya mungkin mungkin nanti belakangan dibangun bisa jadi ya kadang-kadang kan di Citra Maja Raya suka begitu ntar ada yang belakangan gitu dibangunnya oke ya kita telusurin lagi teman dolan ini kita sudah di jalan yang utama tadi ini ya buluvan utamanya kita belok dulu sini nah kalau deretan sini adalah yang Villa Kota Indah ya nah ini adalah yang udah lebih lebih duluan dibangun kalau teman dolan perhatikan ada juga tuh yang udah berkanopi tandanya udah di renov begitu ya sama yang punya kita mau sampai ke pojok-pojok memang masih kosong juga sih kalau bisa dibilang apakah sudah ada yang muncul ini sepertinya sudah gitu ya karena udah ada yang mulai berkanopi udah di renov nah cuman kebanyakan yang masih kosong begini ya maklum sih teman dolan karena ini memang adalah kluster yang terbilang baru oke tamannya disini sudah cantik yang di daerah Villa Kota Indah ya ini ada sepeda anak-anak tuh berarti ada penghuni yang punya anak kecil juga disini ya buat yang punya rumah disini ini inilah kondisi yang di kluster Kota Indah ya kalau teman dolan sempat menengok ya bolehlah nih pas weekend begitu kan jalan-jalan ke Citra Majaraya ya sambil nengokin rumahnya biar gak gak terlalu lama dibiarkan gitu ya teman dolan biar taman-tamannya tuh di pekarangan tuh biar gak sampai semak luka nah ini udah cantik nih tuh kemudian disini juga ada mobil parkir motor parkir nah berarti udah ada yang dihuni memang kalau yang Villa Kota Indah ini udah ada lah pastinya depan sana ya kita lihat itu juga ada yang di renov nah ini bata-bata hebelnya oke disini juga ada yang parkir mungkin sedang menengok ke rumahnya ya nah kalau yang tipe begini yang Taman Kota Indah nih teman dolan yang gede ini ya jadi di kluster Kota Indah memang ini terbagi dua ya ini Taman Kota Indah ini dan Villa Kota Indah ya spesifikasi rumahnya beda memang buat yang mengikuti channel kita sudah hafal gitu ya sudah hafal karena kita sempat mengikuti dari awal banget kluster ini di bang ini disini ada yang di apa di renov lumayan banyak nih oke deretan kanan ini belang-belang begitu ya sederet oke berkeliling lagi sampai nanti akhirnya kita akan keluar begitu nah ini bagian hook nih cantik ya dia sudah di full-in bangunannya oke memang disini rumah-rumah sini itu punya tanah itu lumayan ya teman dolan jadi disamping ada dibelakang ada begitu apalagi yang Taman Kota Indah itu kan istilahnya rumah tumbuh itu bagian tengah itu pelong gitu langsung taman nah bisa banget juga untuk di di full-in jadi bangunan ini juga bisa begitu kan oke mentok sini kita belok dulu ya enaknya disini tuh jalanannya hampir hampir semuanya tuh bisa diputerin gini ada sih yang mentok di ujung gitu tapi cuma sedikit jadi kita bisa berkeliling begitu teman dolan nah deretan sini pada banyak renovasi ada yang mau pasang toren begitu kan oke luas ya teman dolan ini kota indah lumayan lah luas juga ini adalah hari sabtu sabtu 18 februari 2023 sabtu siang kita berkeliling di citra majaraya dengan cuaca yang cerah terang dan terik begitu teman dolan kita berkeliling disini ini kalau pohon-pohonnya udah rimbun ini tentunya akan lebih sejuk begitu ya kelihatannya karena ini kan baru banget ditanemin seperti itu baiklah kita sudah menuju ke gerbang utamanya itu dia teman dolan jalan-jalan kita di klaser kota indah ya semoga teman dolan yang punya rumah disini bisa melihat kondisi terkini dan mendapat gambaran utus juga ya oke teman dolan terima kasih sudah menonton sampai habis sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya bye-bye